Jadi materi kali ini Kita membuka pentingnya Belajar teori Teori apa? Teori bahasa Supaya ngerti Oh Yesus, kenapa Yesus boleh? Kenapa Yesua Boleh? Kenapa Yesua boleh? Ya karena sama Ini pentingnya pelajaran Ya itu kesimpulannya Semoga kalian paham Yang gak suka Teori juga semua Semoga paham Karena memang Dengar penjelasan ini Aku manggut-manggut ngerti Tapi merasa ada yang nolak Ya iyalah Ini nolak demit Yesus palsu yang nolak Karena memang Dari awal El Sadik itu ya sekolah filosofi Filosofi Makanya memang Tuntutan untuk berfikirnya banyak Dulu Vicaris bilang ini ya Ini di El Sadik ini kok Ong pintar-pintar gitu ya Dia bilang Aku ya dalam hati ya Redak terbabak Karena memang dari awal Dulu itu saya itu Standarnya kecerdasan Memang harus cerdas Jadi kalau gak paham teori Berarti bodoh lah Dulu awalnya begitu Karena belajar kebenaran itu kan Mau gak mau harus mikir ya Tapi ternyata Tidak Tidak cukup hanya Kecerdasan yang Yang apa ya Yang medis gitu ya Jadi orang dengan IQ Kumulat pun Tidak paham Aku jadi mikir ya Jadi Tahap pertama Aku pikir adalah Orang kalau gak Paham kebenaran Berarti bodoh Yang paham kebenaran adalah Yang cerdas Awalnya begitu Makanya aku beri nama Sekolah Filosofi Tapi telah beberapa tahun Aku lihat Ini Orang-orang cerdas Profesor-profesor Yang second member Juga profesor gitu Eh sorry Doktor ya Doktor-doktor gitu Yang reform juga Doktor-doktor Tapi gak ngerti Material sadi Gak percaya Material sadi Anti Bahkan menolak gitu kan Padahal Doktor teologi Masih goblok Aku apa mereka Saya pakai kamus Ibrani Strong Ibrani kuno Saya baci langsung ke Yahudi Hayahu-hayahu itu dari Yahudi Pengajar bahasa Ibrani Kalau di Facebook Namanya Robert Mugen Atau Robert Mugen Tapi orang-orang ini Gak percaya Para dokter ini Mereka masih nyebut Yahweh Masih gak percaya Pentingnya nama suci Jadi golongan yang Anti nama suci Maupun yang Sacred name Sama-sama salah Di mata El Sade Di mata saya Tapi mereka Aku juga heran gitu kan Kupikir mereka Harusnya cerdas Tapi kau gak paham Ternyata ada Maka ada konsep Roh filosofis gitu Jadi kalau orang punya Roh filosofis Emang Cerdas Kumlot Profesor Dokter Sekalipun gitu ya Punya jurnal ilmiah Tetap goblok gitu ya Karena roh ini Yang memberi kegoblokan Jadi bukan berarti Mereka bodoh secara Bawa Tidak Mereka kuliah Pasti pinter Lulusan dokter Pasti pinter Tapi kalau masih Bodoh juga Berarti Tidak bisa kita Salahkan Kecerdasannya Yang kita Salahkan Roh yang Menguasai pikirannya Maka muncullah Kurikulum Pelepasan Di El Sade Supaya apa Kita itu Jadi pinter Secara Medis Terbukti dengan Pinter Memahami Filsafat Memahami Filosofinya Memahami Material Kalau orang Tidak punya Kemampuan Memahami Material Belum tentu Karena bodoh Ternyata begitu Karena yang pintar pun Juga gak paham Jadi Kuncinya Bukan Bodoh Atau pintar Secara medis Bawaan lahir Tapi Kesucian Kebersihan Pikiran Dari roh filosofis Nah Itu Pentingnya Ini pentingnya Pelepasan Awalnya Aku pikir Pentingnya Kecerdasan Ternyata Pentingnya Pelepasan Jadi Kalau saya sering Ngomong Kamu harus Pelepasan Kamu harus Pelepasan Karena ini Kamu Cerdas Tidak Jaminan Memahami Materi El Sade Filosofi El Sade Padahal itu Dari kamu Strong Gamos Ibrani Ada Buktinya Bisa Buktikan Tapi Orang Tidak Bisa Paham Kenapa Karena Bukan Masalah Kecerdasan Saraf Tapi Karena Roh Roh Jadi Mayoritas Yang Nolak El Sade Juga Begitu Mereka Bukan Rok Bodoh Secara Tes IQ Tidak Bodoh Cuman Bagi Saya Bodoh Kenapa Nolak Kalau Kamu Belajar Keber Pasti Mentoknya Ke Bahasa Ibrani Pasti Tidak Mungkin Ada Opsi Lain Itu Sumber Bahasa Asli Nanti Kalau Kuliah Teologi Juga Tekstual Gretism Apalagi Saya Punya Materi PB Originalnya Yunani Atau Arab Nah Itu Orang Orang SDT Bisa Mencak Mencak Karena Sejak Dulu Saya Diajari PB Asli Yunani Pokoknya Yunani 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 Padahal Tidak Termasuk Nanti Ini Agape Oh Kasih Itu Ada Empat Agape Pilias Torgi Eros Itu Ternyata Tidak Ada Originalnya Aslinya Tidak Agape Bisa Dipakai Untuk Manusia Jadi Agape Itu Tidak Khusus Tuhan Dalam Terjemahan Yunani Padahal Orang Selalu Mengajarkan Oh Agape Itu Hanya Tuhan Tidak Semua Agape Itu Untuk Tuhan Ada Kata Agape Yang Digunakan Untuk Manusia Bingung Kan Gimana Ini Kok Manusia Bisa Agape Orang Kalau Membah Wah Petrus Kenapa Kamu Tidak Agape Kepadaku Sudah Pilihan Saja Kata Kata Aslinya Tidak Ada Sama Saja Kata Kasih Tidak Ada Perbedaan Agape Dan Vilia Atau Yang Lain Tidak Sama Itu Adalah Tafsir Penerjemah Yunani Yang Nulis Bebe Di Besita Sama Saja Kata Kasih Sama Saja Tidak Ada Perbedaan Makanya Kalau Orang Masih Level Yunani Ya Saya Kadang Memang Meremehkan Karena Ilmunya Kurang Perbandingan Kitabnya Kurang Sama Seperti Kalau Orang Bangga Dengan Terjemahan Terus Menafsir Diksi Terjemahan Ya Salah Kurang Nanti Nanti Saya Tunjukkan Bahwa Di Kitab Aram Ada Dua Versi Amarat Agung Beda Dengan Yunani Nah Orang Bingung Kan Yang Original Yang Aram Ata Yunani Karena Beda Jadi Di Matius Itu Yang Aram Itu Bukan Terjemahan Yunani Karena Kalimannya Berbeda Jadi Yang Menuduh Aram Terjemahan Yunani Untuk Matius Itu Salah Karena Kanan Aram Itu Memang Matius Sampai Kalau Tidak Salah Kitab Kitab Paulus Jadi Kita Wahyu Kitab Petrus Itu Memang Tidak Ada Dalam Kanon Aram Jadi Itu Terjemahan Dari Yunani Ke Aram Tapi Kitab Kitab Sebelum Itu Sampai Matius Itu Original Aram Bahkan Punya Beda Versi Dengan Yunani Yang Untuk Matius 28 Nah Itu Ini Pentingnya Kita Belajar Teks Asli Begitu Teks